Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemerintah Provinsi Bungkulu memperingati Hari Pahlawan 10 November di Taman Makam Pahlawan, Palai Buntang. Dalam upacara ziaran nasional ini, Wakil Gubernur bertindak sebagai inspektur upacara. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Gubernur Bengkulu memasuki area pelaksanaan upacara di Taman Makam Pahlawan, Palai Buntar. Dirinya mengajak peserta upacara mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan, serta memberikan penghormatan dengan senjata kepada para pahlawan. Upacara dilanjutkan dengan meletakkan karangan bunga oleh inspektur upacara di bangunan monumen. Selanjutnya untuk menutup upacara ziaran nasional peringatan Hari Pahlawan tahun 2022, Wakil Gubernur dan peserta upacara menuju Makam Pahlawan untuk menabur bunga. Dalam peringatan Hari Pahlawan, Wakil Gubernur Bengkulu mengajak pemuda untuk meningkatkan jiwa patriotisme dan bela negara. Untuk para muda, mari kita sama-sama jaga satu dan bersatu. Jadi NKR itu harga mati. Kita harus bersatu. Bersatu apalagi sekarang menghadapi globalisasi di dunia ini yang tidak menentu. Lucia Mayansari, TVRI Bengkulu melaporkan.